Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke guys kali ini kita membuat stiket telah rambat cara membuatnya itu sangat simple banget rasanya kriuk dan gurih serta nagih karena bisa dibikin manis atau bisa dibikin gurih dan pedas dan ini hasilnya kita coba bismillahirrahmanirrahim ini enak banget kriuk, manis wajib dicoba ya guys resepnya sebelum saya mulai saya ucapkan terima kasih kepada semuanya karena sudah klik channel ini langsung saja cek itu kita siapkan ketelanya 350-400 gram kemudian kita kupas lalu kita cuci bersih langsung saja kita rebus atau kita kukus ini saya rebus pakai magic gom biasanya 30 menit sudah matang dan ini sudah 30 menit sudah matang kita angkat dan kita tiriskan nah seperti ini hasilnya dan mumpung masih panas langsung saja kita hancurkan karena kalau sudah dingin itu biasanya agak susah ya guys jadi kalau masih panas begini kita hancurkannya lebih cepat boleh pakai ulekan ataupun garpu opsional sesuai selera yang penting bisa lembut nah seperti ini hasilnya sudah lembut banget setelah benar-benar lembut tambahkan 50 gram tepung maizena kemudian susu bubuk 2 sendok makan aduk hingga tercampur rata agar lebih cepat saya uleni memakai tangan ya guys jadi tercampurnya benar-benar sempurna setelah tercampur sempurna seperti ini kita masukkan ke dalam plastik 1 kiluan seperti ini kemudian kita pipihkan pakai tangan dulu seperti ini agar rapi dan ini kita rapikan boleh pakai roll pin atau gilesan seperti ini pakai gelas maksudnya biar padat dan rapi nah seperti ini kita rapikan juga pinggir-pinggirnya agar benar-benar bentuknya cakep kotak-kotak gitu setelah selesai masukkan ke dalam freezer lamanya sekitar 1 sampai dengan 1,5 jam saja agar hasilnya keras nanti dan ini hasilnya ini sudah 1,5 jam kita buka plastiknya kemudian kita potong potongnya itu agak tebal sekitar 1 cm nah ini karena motongnya terlalu tipis jadi patah ya guys hati-hati kembali kita potong nah seperti ini jadi kira-kira 1 cm seperti ini ya guys jadi biar tidak patah lagi bagus ya guys potong untuk yang mau dicemplungkan saja sisanya masukkan dalam kulkas ketika mau dicemplungkan baru diiris-iris ya guys karena kalau lembek nanti dicemplungkan itu gampang patah nah seperti ini hasilnya ini sekali cemplung saja kemudian goreng dengan api sedang cenderung besar seperti ini menggorengnya ya guys hati-hati agar tidak patah untuk membaliknya tunggu beberapa saat agar kokoh dahulu baru dibalik kira-kira mau diangkat ambil kembali bahan yang di freezer dipotong-potong setelah diangkat baru dicemplungkan dan hati-hati agar tidak patah nah ini sudah kuning keemasan kita angkat dan kita tiriskan kita beri rasa boleh manis ataupun pedas opsional saja sesuai selera dan ini yang pedas gurihnya kita coba ya guys bismillahirrahmanirrahim rasanya gurih pedas enak yang pedasnya boleh ditaburi bon cabai atau bumbu instan lainnya atau pakai rasa keju juga boleh enak juga itu tadi cara membuat steak dari ubi atau ketela rambat semoga resep saya ini bermanfaat ya wassalamualaikum see you next video